Pembatasan kemobilikan kartu SIM prabayar, satu nik maksimal tiga kartu, dinilai sangat merugikan pedagang kartu perdana seluler. Pedagang berharap KOMINFO dapat mengkaji ulang peraturan yang telah dikeluarkan karena mengurangi pendapatan para pedagang. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai registrasi kepemilikan kartu prabayar yang hanya dapat dilakukan sendiri dengan paling banyak tiga nomor untuk setiap nomor Induk KTP menuai polemik. Peraturan tersebut dinilai merugikan para pedagang kartu SIM seluler di Indonesia. Kebijakan tersebut berangkat dari kolaborasi yang tengah dilakukan pemerintah dengan operator. Pemerintah dalam hal ini KOMINFO tengah melaksanakan program registrasi kartu SIM prabayar yang dimulai dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. Pemerintah akan memblokir nomor pelanggan secara bertahap hingga batas waktu 28 April 2018 mendatang. Hingga kini 30,2 juta pelanggan telah meregistrasi kartu SIM prabayarnya. Diberlakukannya Permen KOMINFO nomor 12 tahun 2016 pasal 11 ayat 1 ini disinyalir karena banyaknya masyarakat yang melakukan gonta ganti kartu SIM yang hanya mengincar promo data dari pihak operator. Atas pemberlakuan Permen tersebut, ribuan pedagang kartu SIM seluler di berbagai daerah melakukan aksi demi penolakan atas peraturan mempunyai tersebut. Menurut para pedagang, peraturan tersebut dapat merugikan usaha mereka. Batasan kepemilikan kartu prabayar hingga maksimal tiga kartu bagi konsumen dinilai dapat mengurangi pendapatan. Kami menolak keberatan karena kami sebagai outlet tradisional merasa itu merugikan kami. Para pedagang mengaku, sejak adanya peraturan mempunyai tersebut, pendapatan dari usaha menjual kartu SIM prabayar mengalami penurunan hingga 80 persen. Untuk itu pedagang berharap agar pemerintah khususnya KOMINFO dapat mengkaji ulang Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 11 Ayat 1. Tim Liputan Aijus melaporkan.